Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial game Sengoku Basara 2 Heroes Nintendo WII di Android menggunakan Dolphin Emulator. Caranya sangat mudah, langsung saja kita mulai. Pertama Dolphin Emulator, untuk link downloadnya ada di deskripsi video. Kemudian setelah kalian download dan install, kalian buka dulu emulatornya. Ini juga bertujuan agar folder Dolphin Emulatornya bisa muncul sendiri, tanpa kita harus membuatnya terlebih dahulu. Sekarang kita keluar dari Dolphin Emulator. Kemudian kalian download dan install aplikasi Z-Archiver. Kalian bisa mendownloadnya di Playstore, gratis. Dan yang terakhir kalian download file game Sengoku Basara 2 Heroes. Untuk link downloadnya ada di deskripsi video juga. Oke, itu saja yang kita butuhkan teman-teman. Sekarang kita buka aplikasi Z-Archiver. Kita cari file game yang sudah kita download. Saya mendownload file game yang menggunakan UC Browser, jadi file-nya masuk ke folder UC Download. Kalau kalian mendownload tidak menggunakan UC Browser, mungkin file-nya akan masuk ke folder Download. Ini dia file game-nya sudah saya download. Semua file-nya ada 10 part teman-teman. Dan sekarang kita ekstrak ke yang part 1 saja. Nanti otomatis semuanya akan terekstrak. Pilih ekstrak. Langsung kita ekstrak ke folder Dolphin Emo. Kita ekstrak di sini. Untuk passwordnya, VN Sharing. Kalian tulis seperti ini. Kemudian pilih OK. Tunggu sampai selesai. Oke, semua prosesnya selesai. Kita keluar dari aplikasi Z-Archiver. Kita buka emulatornya. Sekarang kita beli tanda plus yang ada di kanan bawah teman-teman. Kita cari file game-nya. Kita buka folder Dolphin Emo. Kemudian pilih OK. Ini dia file game-nya sudah masuk ke emulator-nya. Sekarang kita coba dulu game-nya teman-teman. Nanti kalau nge-lag baru kita setting. SMOKIS SMOKIS ES selamat menikmati 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 selamat menikmati